Presiden Jokowi Dodo menerima kontingen atlet ASEAN Paragames 2023 yang berhasil menjadi juara umum di Pesta Olahraga Disabilitas Asia Tenggara tersebut. Dan dalam kesempatan ini, Jokowi juga memberikan bonus kepada seluruh kontigen. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo didampingi Menpora, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara menerima kontingen atlet ASEAN Paragames 2023 di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Jokowi mengapresiasi kerja keras para atlet dan pelatih yang meraih 158 medali emas, 148 perak, dan 95 perunggu untuk Indonesia, sekaligus menjadi juara umum tiga kali beruntun di Pesta Olahraga Disabilitas Asia Tenggara itu. Bangsa, negara, dan rakyat sangat bangga dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang berhasil meraih juara umum di ASEAN Paragames 2023. Ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut sekali. Terima kasih. Dekat kegiatan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Indonesia berhasil membawa pulang 158 medali emas, 148 perak, dan 95 perunggu. Ini capihan yang luar biasa. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memberikan bonus kepada seluruh kontingen baik atlet maupun pelatih dengan total uang senilai 320,5 miliar rupiah. Jokowi berharap bonus itu dapat dimanfaatkan para atlet untuk diinvestasikan dengan benar dan baik. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Rizky Julianto, AI News melaporkan. Pemirsa menjelang Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 terus mencari talenta pemain yang potensial. Nama Dafa Zafran, jempolan Akademi Barcelona Spajol, muncul untuk memperkuat Timnas Indonesia U17. Kompetisi sepak bola bergensi FIFA, Piala Dunia U17 2023 segera digelar. Timnas Indonesia membutuhkan talenta untuk memperkuat Tim Tuan Rumah. Sosok Dava Zafran mencual di tengah publik. Remaja 16 tahun kelahiran Jakarta berdarah aja ini memiliki prestasi persepek bolaan selama dirinya berada di Kaptifa Akademi Barcelona Spanyol. Remaja dengan tinggi 175 cm tersebut juga telah banyak menimpa ilmu dari berbagai akademi sekolah baik nasional maupun internasional seperti juara 1 Barcelona Football Festival 2023, semifinal Meditaranian International Cup Spanyol 2023, dan juara 1 KDNA Divisi 3 Liga Spanyol 2023. Musim lalu Dava bermain untuk Akademi Mirasol dengan mencatat 6 penampilan dan membantu timnya menjuarai The Level KDN. Dava yang bermain di posisi back kanan, back tengah, dan binget kanan kiri ini di nilai berpotensi bisa memperkuat sayap Timnas Indonesia. Sejauh ini saya melakukan tesnya mandiri untuk bergabung dengan Persiraja Banda Aceh untuk pramusim Liga 2 nanti, sekaligus sebagai fokus saya untuk bisa bergabung di Timnas U17 untuk Piala Dunia ini merupakan salah satu keinginan saya dan saya berniat untuk hal itu. Dan bila ada jalannya untuk dipanggil, saya sangat siap untuk bermain bagi Timnas. Selama berada di Aceh, Dava terus mempersiapkan diri dengan berbagai latihan mandiri yang diawasi oleh coach dan tim psikologis olahraga. Dari Banda Aceh-Aceh, Afsa, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Jumroh di Mina sudah berakhir. Cuma haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia telah kembali ke kota Suci Makar untuk melanjutkan bahaya di badan lainnya. Berkait persoalan sempat terjadinya keterlambatan layanan seperti saat di Musdalifah dan Mina. Diakut Khalil Homas, Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Amirul Haji telah berkoordinasi dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Saya juga menemui Mas Arik untuk melakukan protes yang keras atas Saudi Arabia dan sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arofa, Musdalifah, Lalumina. Kita membuat tim bersama yang insya Allah hasilnya tadi kita sepakati seminggu atau maksimal dua minggu yang akan datang. Kita sudah dapat hasil investigasinya. Kenapa Arofa seperti yang kita tahu kemudian Musdalifah dan Mina. Kemenang berharap komitmen pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaran ibadah haji pada tahun selanjutnya bisa lebih baik. Dari Maka Arab Saudi, Amat Tasori, Ainews melaporkan. Dan pemerintah setelah melalui serangkaian ibadah haji dan beristirahat sejenak, para jebaah diberikan kesempatan untuk melakukan wisata religi menuju kota Taif. Kota Taif ini dipilih karena memiliki nilai sejarah yang tinggi tentang perjalanan Rasulullah SAW. Tak seperti kota Mekah, Mina, dan kota lainnya di Arab Saudi, kota Taif cenderung memiliki suhu udara yang cukup sejuk. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat suasana di sekitar kota Taif ini terlihat indah dan hijau. Sehingga cocok untuk tumbuh sayur dan buah-buahan. Posisi kota Taif sendiri berada di Lembah Gunung Asir dan Pegunungan Al-Hada. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 2 jam. Salah satu yang menarik perhatian adalah kereta gantung yang digunakan untuk menuju ke tempat wisata. Pemandangan indah akan didapatkan dari ketinggian 1.500 meter di atas perbukaan laut terlihat dari atas kereta gantung. Para jamaah menempuh perjalanan 20 menit dengan kereta gantung menuju lokasi wisata. Kemudian para jamaah Al-Hamdi melanjutkan dengan makan siang bersama. Dalam acara santai yang dibalut dengan Tasya Kuran disertakan pula acara simbolis tradisi khas Sulawesi Selatan dinamakan Mapa Topo atau penyematan atribut haji. Sementara itu menurut Managing Director Al-Hamdi perjalanan haji Al-Hamdi tahun ini terbilang cukup lancar. Berhasilnya penyelenggaran haji ini berkat kerjasama antara penyelenggaran dan jemaah sekalian. Bapak-Ibu sekalian tentu ketahui kami mohon maaf bina-mana masih tidur sudah dibangunin untuk pergi melontar. Kenapa? Karena melontar kita lihat sepi sehingga Bapak-Ibu sekalian kita bangunkan dari hidurnya. Tentu Bapak-Ibu sekalian juga perlu ketahui di mana tadinya rencana mau nampar taif ternyata kondisionalnya mengingat kita untuk nampar awal dengan situasi kondisional sangat berbeda sekali. Selanjutnya para jemaah diajak berkeliling menyusuri kota taif. Melihat dari dekat proses penyulingan bunga untuk dijadikan parfum. Kota taif memiliki sejarah yang cukup kuat tentang perkembangan dan penyebaran agama Islam. Di kota inilah Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan sebuah tantangan. Cemohan, pengusiran, bahkan sempat dilempari batu oleh penduduk setempat. Kejadian tersebut adalah tiga tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Jadi bagi Anda yang senang dengan sejarah Nabi, kota taif wajib untuk Anda kunjungi. Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2010 mendirikan National Water Company, perusahaan yang secara khusus mengemas air zam-zam. Air zam-zam dikemas secara khusus dan dijamin bebas dari bakteri. Pabrik pengemasan air zam-zam ini berada di wilayah Kudai Mekah, tepatnya sekitar 4 km dari Masjidil Haro. Bangunan ini luasnya 13.500 meter persegi, terdiri dari gudang perkantoran seluas 752 meter persegi, sedangkan sisanya merupakan area pengemasan botol air zam-zam, laboratorium, ruang kontrol, serta ruang pompa penyedot air zam-zam dari Masjidil Haro. Di dalamnya juga terdapat ruang tangki yang dapat menampung air zam-zam hingga 10.000 meter kubik. Pabrik pengemasan ini bertujuan agar Jemaah Haji dapat mengkonsumsi air zam-zam berkualitas dan terbebas dari bakteri. Dalam sehari, fasilitas ini dapat menghasilkan 200.000 galon kemasan 5 liter. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan air zam-zam tersebut sangatlah mudah. Cukup datang ke kantor air zam-zam dan membelinya. Ahmed, salah satu warga Arab Saudi, mengaku air zam-zam yang didapatkannya akan dibagikan ke Jemaah Haji. Pabrik yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi ini diberi mandat secara khusus untuk menjadi satu-satunya pihak yang mengelola dan mengemas air zam-zam untuk mencegah pemalsuan dan praktik perjokian dalam distribusi air zam-zam. Dari Mekah Arab Saudi, Didi Prastia, Endang Gunawan, AINews melaporkan. Sementara itu, pemirsa penjidik Dirti Pidomba Reskrim Pohri menaikkan kasus panci gumilang ke tahap penjidikan pemirsa. Dari hasil pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan 5 orang ahli dan juga terlapor penjidik menemukan adanya unsur pidara dalam kasus tersebut. Pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penjidikan dinaikkan menjadi penjidikan. dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya, kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Pak, Pak, itu kan Pak, satu Pak, saya Pak. Itu kan si Panjigumilang kan bisa pulang, nggak khawatir kabur, Pak. Dia kan bisa pulang, nggak khawatir kabur, Pak. Soalnya masalahnya kan banyak. Ini adalah kita harus taat hukum. Bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namanya penyelidikan, ya kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja setelah naik sidik kita juga ada upaya-upaya paksa yang akan kita laksanakan. Jadi itu saja sementara jawabannya. Terima kasih.